Intro Penjabat Bupati Barito Selatan, Lisda Apriyani meninjau kondisi banjir selain itu juga memberikan bantuan kepada warga yang tertimpa musibah banjir di daerah wilayah kecamatan Dusun Selatan Banjir itu terjadi akibat meluapnya air dari sungai Barito dan juga disebabkan beberapa hari belakangan ini terjadi curah hujan yang sangat lebat Selain itu juga adanya banjir kiriman dari Kabupaten Tetangga yakni dari Kabupaten Barto Utara sehingga mengakibatkan banjir yang menggenangi sedikitnya 24 desa atau 7.000 jiwa lebih yang ada di kecamatan Dusun Selatan Dari 24 desa itu terdapat dua desa yang tertimpa banjir sangat parah yaitu Desa Kalahien dan Desa Daunau Ganting Hal itu disampaikan pejabat Bupati Barto Selatan, Lisda Ariyana istilah-selah kunjungannya di Desa Daunau Ganting dan Desa Kalahien dalam rangka memantau banjir yang ada di kecamatan Dusun Selatan lebih lanjut pejabat Bupati juga menyampaikan mulai tanggal 5 April 2023 pemerintah Kabupaten Barto Selatan menetapkan status tanggap darurat siaga banjir dalam kunjungan itu tidak hanya memantau kondisi banjir namun pejabat Bupati Lisda Ariyana juga memberikan bantuan kepada para korban banjir maupun yang terdampak banjir berupa paket sembako dikatakan juga bantuan untuk korban banjir maupun yang terdampak banjir di enam kecamatan yang ada di Barto Selatan sudah didistribusikan mulai tanggal 5 April 2023 hari ini kami menunjauh daerah salah satu desa di kecamatan Barto Selatan yang terdampak yang dari 24 desa agak parah ada dua, Danau Ganting dan Kalahien hari ini kita tepat pada tanggal 5 April kata status tanggap darurat kita sehingga bantuan-bantuan kita sesuai SOP kita sudah mulai hari ini salurkan, distribusikan di enam kecamatan ya enam kecamatan dari 86 desa dan yang terdampak kurang lebih kita hitung jiwanya 7 ribu lebih di Danau Ganting ini sekitar 201 hari ini kita salurkan kembali kemudian selanjutnya nanti Kalahien kemudian kita juga menyiapkan posko dapur umum yang nanti di wilayah kelurahan Guntokota termasuk poskesehatan dan lainnya kemudian dinas terkait antara lain perhubungan dan POPS serta pertimbangan kami dari selangku kita mengantisipasi kalau ada margin-margin jalan yang memang ini untuk menghambat jalurnya air itu bisa kita jemulkan dulu sehingga tidak memperparah arus air banjir dari Kabupaten Berto Selatan, Kalimantan Tengah Ari Mampas melaporkan selamat menikmati